Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bersama saya Rimas Salvarooq dalam channel Bajar Rimas Salvarooq di masyarakat online eh kali ini posisi saya sedang remote sebuah server ini sedang memperbaiki access point yang ternyata banyak access point yang DHCP servernya masih aktif ya sehingga menyebabkan DHCP server itu apa namanya ya bikin rusak lah di jaringan jadi ada berapa pelanggan yang tentunya mendapatkan IP dari api tersebut api dari ya Router sih sebenarnya sebutannya ini saya sedang cek satu persatu Hai dan kebetulan apinya ini memakai satu IP yang sama ya Hai jadi saya sekalian ubah IP-nya diurut Oh ya jadi tadi sudah saya mulai dari 10.1 sampai sekarang sudah 10.12 terakhir ya Hai sekalian cek DHCP servernya Hai ini IP-nya menggunakan 10.192.168.33.9 semuanya seperti itu bahkan ada yang DHCP servernya masih aktif ya ya ini mode api ini total link n300rt mode api kalau mode api itu biasanya sudah DHCP servernya sudah Hai otomatis mati biasanya Hai sekalian ini saya cek Hai soalnya ada berapa ini yang pakai total link ternyata DHCP servernya masih aktif dan modelnya adalah mode gateway mode 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 apa ya gateway lah sekalian saya ubah ini dibikin urut ini mulai tadi 10 sudah titik 14 sekarang Hai peda jp servernya sudah mati eh 10.14 ya ini sekalian saya nunggu eh ini posisi lan lan-lan laptop ditancap ke mikrotik lalu eh IP LAN-nya saya bikin static karena orangnya bilang berapa IP-IP-nya kok ada IP 33.9 gitu makanya saya bikin IP-nya static untuk lan-laptop 192 1833.10 yang statik satu network dengan 33.9 tentunya seperti itu ya lalu saya tancap di mikrotik yang di Bridge atau ditancap di access point yang satu jaringan atau ditancapkan di switch hub yang satu jaringan maka dengan begitu laptop akan bisa mengecek atau mengunjungi IP access point yang 33.9 tapi kalau semua access pointnya 33.9 itu biasanya kesulitannya karena kita jaringannya itu berebut gitu ya ini mau masuk kemana gitu soalnya IP-nya 33.9 semua gitu ya di di coba-coba aja satu persatu sekalian diubah IP-nya biar nggak sama gitu ya ini nggak tahu sisa berapa IP-nya ini ya gitu deh nggak masuk ini tadi kan sudah 33.12 ya ubah totaling sebelumnya ini saya buka lagi 33.9 ada lagi gitu ya biasanya kesulitannya untuk masuk ke HP-nya itu yang sulit kalau IP-nya sama kita kan nggak tahu dia apa ya laptop ini kan sudah dibikin static IP network 33.024 eh gitu lah intinya gitu di cek satu persatu dan ini ada access point yang lumayan berat aksesnya ini tentunya karena bisa kemungkinan karena jaringan kabelnya bermasalah atau tidak 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 sehat lah gitu ya atau karena bentrok antara IP access point bisa jadi ini harusnya cek satu persatu sekalian diubah IP-nya biar nggak bikin masalah jangan pakai satu IP di access point takutnya kan gitu ada yang DHCP servernya masih aktif kita akan kesulitan untuk ngeceknya ini kemarin saya juga memperbaiki server ini server salah satu temen lah di luar Jawa ini katanya punya berapa server dan kemarin saya sudah setting 4 eh 3 ya 3 atau 4 ekrotiknya diperbaiki semua ini 12 sudah eh 13 sudah ya suruh-suruh 13 14 ini 15 dah ini 15 berarti ya sudah 15 AP yang saya setting DHCP disable okelah ini aja sekalian saya cek mikrotiknya memang sih sudah nggak ada nggak ada AP yang DHCP servernya aktif ceknya gimana itu pakai script alert DHCP yang sudah saya bikin videonya berapa bulan yang lalu berapa bulan yang lalu 2 3 bulan yang lalu kayaknya tapi itu alert itu akan berfungsi jika posisi access pointnya atau posisi jaringannya adalah bridge ya kalau yang ter2 3 4 5 itu server hotspotnya beda-beda IPnya beda-beda itu nggak bisa terdeteksi kayaknya sudah nggak ada yang DHCP servernya aktif tapi cuma yang ngubah IP aja 8 4 0 1 6 4 Z 5 6 4 Z 5 katanya tadi ini ajaran siapa setting access point DHCP servernya aktif akhirnya sesat katanya nggak mas karena masih belajar gitu ya memang susah-susah gampang sih soal IP IP-IP itu susah-susah gampang dan penyebabnya efeknya dari ini katanya ada berapa bukan ada berapa sih hp kesulitan masuk ke login pack karena memang dapatnya ini nanti ip ip routernya ip access pointnya kalau di hcp servernya aktif tapi ini posisi sudah kayaknya sudah tidak ada yang aktif di hcp servernya saya cuma ganti-ganti ip, kalau tadi saya sudah menemukan 4 access point padahal kalau di hcp aktif itu biasanya posisinya sebagai router jadi dia hanya jadi router bukan jadi access point, kenapa? karena kalau memang di setting access point setting nek-nek-nek itu biasanya otomatis di hcp servernya sudah mati, kalau memang di setting di setting access point kecuali di settingnya router dia bisa dijadikan access point bisa dijadikan router kalau settingannya modenya adalah mode router ya boya, paham ya ini access point itu tidak bisa jadi router tapi router itu bisa jadi access point intinya router itu kalau di hcp servernya aktif dia jadi fungsinya jadi router router itu adalah sebuah perangkat yang mendistribusikan jaringan tapi dia sendiri punya jaringan sendiri gitu ya jadi istilahnya ada pemerintahan di dalam pemerintahan gitu 84 kalau access point dia cuma mendistribusikan ip dari mikrotik jadi pemerintahannya di mikrotik di pusat aduh salah oh salah woyah hcx6 10 berapa tadi ya 10 16 woyah ini namanya ada yang malik hotspot ini kalau sudah mode ap biasanya di hcp servernya sudah sudah disable sudah ya sudah disable saya tinggal ubah ipnya aja eh 10 berapa tadi ada sih bekasnya 10.6 plus ya 15 ada 15 sudah 16 terserah sih tanggungti sudah tidak 39 sekian nanti sulit carinya eh saya cek di mikrotiknya sudah tidak ada kira sementara gitu aja nanti nunggu perkembangan ya sekalian informasi buat teman-teman kalau setting access point yang banyak gitu ya access point biasanya kan teman-teman kalau sudah sudah bikin jaringan mau perlu as jaringan itu beli router atau beli access point itu sampai 5 10 biji gitu ya itu hati-hati settingannya di dhcp server jadi intinya setting dulu satu ap itu ya nah syukur-syukur kalau jenisnya sama jenisnya sama tipenya sama serinya sama itu enak maksudnya enak itu setting aja satu bener lalu backup konfigurasinya lalu simpan di komputer tinggal di restore aja biar SSID nya semuanya sama enak masalah oke itu aja teman-teman cuma update kegiatan saya hari ini penting gak penting sih buat kalian cuma saya sekedar berbagi hati-hati untuk access point terutama yang katanya masih belajar gitu sama kayak saya sudah saya dimasal Faruk sekali lagi tidak bermaksud menggurui cuma sekedar berbagi terima kasih selamat menikmati aktivitas sehat terus semua jangan lupa apa ya jangan lupa bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh